selamat menikmati tulisan lama, tulisan tangan manuskrip itu kemudian ditemukan oleh khalifah kedua di masa Abbas ya, tahun 130 hijri di masa-masa itulah kemudian muncul kebangkitan mazhab dalam Islam jadi muncul mazhab Abu Hanifah bukan karena filsafatnya, tapi karena dorongan muncul ajaran baru gimana cara menolak kalau muncul kemudian ilmu-ilmu Imam Abu Hanifah, beliau masih bertemu sahabat Rasulullah Sayyidina Anas Abu Hanifah wafat tahun 150 hijri dulu di zamannya beliau lebih banyak dikritik orang hatta imam kita setelah beliau ini wafat, Imam Abu Hanifah itu murid-murid Abu Hanifah itu dikalahkan kebanyakan oleh Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah ini mazhabnya sekarang banyak dipakai di Eropa dibawa oleh kawan-kawan dari Turki dari India, dari Pakistan di Indonesia Alhamdulillah yang kita pakai mazhab Syafi'i disinilah muncul nanti pertanyaan-pertanyaan unik apa kata kawan saya ngapain ikut mazhab langsung saja kepada Rasulullah gimana Pak cara jawabnya benar ya benar gak tuh kalam kayaknya benar ya ngapain pakai imam mazhab langsung saja kepada Al-Quran langsung saja kepada Sunnah gimana cara jawabnya cara jawabnya gampang Bapak bisa gak baca Quran kalau gak ada guru yang mengajarkan Quran bisa gak baru cara baca belum cara memahami Alif batah ikra tilawati kiraati namanya sekarang macam-macam metode Baghdadi yang dulu pakai ejaan an-in-un ban-bin-un jadi logika ini termakan oleh orang yang gak mengerti apa sebenarnya ngapain ikut imam langsung saja kepada Al-Quran padahal Al-Quran itu juga lewat imam imam kita tadi membaca surat-surat dalam Al-Quran dalam riwayat imam Hafaz dari Asim makanya tadi basmalahnya dijaharkan gak benar itu imam Asim imam Asim ini meriwayatkan dari guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan basmalah begitu berarti Al-Quran sampai ke kita lewat imam itu baru cara baca muncullah namanya ilmu kiraat kiraat itu ilmu yang saya aja gak gak kuat menguasainya karena butuh butuh keteladanan alhamdulillah saya ngajar di tempat yang itu dosen-dosennya ahli kebanyakan 50% itu mereka ahli saya ngambil berkah saya ngambil bagian yang kritik terhadap orientalis barat yang mengkaji Quran itu yang saya ambil nah ilmu ini perlu langsung disebutkan oleh Sheikh Al-Qadani bahwa ada beberapa ilmu yang mesti pakai guru gak boleh gak pakai guru satu ilmu membaca atau mempelajari Al-Quran menurut saya walaupun ada sekarang metodologi baca Quran itu gak bisa itu cuma untuk memperkuat mesti ada gurunya karena Quran itu satu hurufnya harus ditirukan dari mulut gurunya cara baca A B kalau kita kan baca B mulutnya gak kebuka B gitu aja dan semua ikhwa M semua ikhwa dibaca L itu kan keliru besar karena gak belajar lewat imam lewat guru kalau beliau mengatakan salah salah tiga ilmu yang mesti ada gurunya satu huruf pun gak boleh hilang yang pertama ilmu Al-Quran yang malam tadi kami mengobrol Sheikh Ammar dari Palestine itu sangat sangat ketat bagian ini jadi dia suka suka gak nyaman kalau ada orang salah baca Fatihah contoh ini mohon maaf nih imam tadi saya kena telat kalau berhenti itu bukan kiraat kita kiraat orang lain itu kiraat imam kita yang diriwayatkan sahih kepada Rasulullah disambung disambung mesti disambung jadi mulai hari ini tolong jangan dipisah kalau berhenti di alaihim ulang lagi ini sebagai contoh hatta berhentinya gak boleh beda wakafnya gak boleh beda wakafnya wakafnya wakaf artinya berhenti gak boleh beda kayak ingin seperti itu itu baru tariqatul qira'ah cara membaca maka lahirlah satu ilmu namanya ilmu tajwid ilmu tajwid sekarang kita lebih senang menyebutnya ilmu tahsin ilmu tajwid itu ilmu memberikan huruf sesuai dengan haknya dan cara membaca huruf keluarnya dari mana coba saya mau tanya pak huruf yang keluarnya lewat ketemu bibir dua berapa huruf pak apa lagi mim ada lagi pak udah gak masuk pak dua aja dua aja mim dan bak jadi orang kalau ingin latihan vokal jika dia punya basic belajar ilmu tajwid itu akan lebih mudah karena kalau dalam ilmu tajwid yang aslinya buka A itu harus dibuka mulutnya A dan gak gak ada O atau wan banyak yang baca quran dari mana itu belajar itu belajar lewat MP3 lewat youtube klip belajar itu belajar quran bacanya pun mesti ngikutin guru apalagi isinya apalagi isi wajib sehingga ada garansi bahwa yang kita pahami hari ini yang kita baca hari ini sama seperti yang dipahami dan dibaca Rasulullah s.a.w. garansi ini disebut dengan sanat atau silsilah ilmu nah di kita ini ada IIKI ada PT IIKI itu mereka konsentrasi di bidang itu IIKI dan PT IIKI IIKI S1 nya khusus perempuan PT IIKI kayaknya udah mulai campur S2 S3 nya mereka campur itu luar biasa luar biasa jadi kita kalau baca quran hati-hati kalau di belakangnya ada mereka telinga mereka sering terganggu sama kita ilmu kedua itu ilmu ilmu kedokteran itu gak boleh cuma lewat baca jurnal ilmu kedokteran ini ada yang tradisional ada yang modern nah dulu orangnya disebut dukun sekarang dukun konotasinya negatif sekarang kalah sama dokter tanda kita emang berhasil dijajah oleh barat dulu sebelum ada orang-orang barat kita kita nyebut dalam bahasa arab tobib ya pakal herbal pakal herbal itu nah sekarang mempertahankan orang-orang China maka pembuatan ala China ada akupuntur termasuk apa namanya bekam mereka yang mempertahankan kita malah gak malah ada anak muda baru pulang itu kalau ada kiai bacain doa itu dianggap syirik kalau bacain doa ditiup ke air syirik nah ilmu kedokteran gak boleh kecuali ada berumur kayak kalau teman-teman kita nyekolahin anaknya di kedokteran itu ada kuliah lalu ada koas bener ya ada koas itu baru urusan kedokteran semua orang boleh ngomong kesehatan tapi untuk diagnosa kesehatan mesti dokter semua orang boleh ngomong tentang jenis-jenis obat tapi untuk meresepkan obat mesti seorang ahli saidaliyah atau farmasi semua orang boleh ngomong tentang agama tapi untuk memutuskan hukum dalam agama mesti seorang ulama ahli fitri kan ada yang protes kemarin semua orang boleh ngomong agama yang habis ditonjok kemarin kita paham maksud dia tapi judul dia ini agak berbahaya bikin ulama tersinggung lagi ntar kita boleh ngomong agama tapi tidak boleh berbicara hukum kecuali oleh ulama ahli fitri oleh ahli hukum gak boleh berbicara tasawuf kecuali seorang yang yang mendiagnosa ilmu tasawuf tentang ilmu kolbu kecuali orang yang kita sebut mursyid begitu juga hadis semua orang boleh ngomong hadis tapi yang berhak mengatakan ini sahih tidak sahih mesti orang yang belajar ilmu hadis dan takhrijul hadis terima terima selamat menikmati